Intro Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh Siti Warsila Di ruang sidang panel MK pada selasa 15 Juni 2021 Dalam sidang yang digelar secara daring, kuasa hukum pemohon Erwan Suryadi mengatakan adanya perubahan pasal dan undang-undang yang diuji Selanjutnya, pemohon menjelaskan dalil-dalil berkaitan dengan ingin majunya pemohon untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu yang harus mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan Pemohon merasakan ketidakadilan atas berlakunya norma tersebut Kerugian konstitusional yang dialami pemohon bukan terhalang untuk maju berkontensasi Tetapi menjadi berkurang dalam hal pemohon harus mundur pada waktu mendaftar, padahal belum tentu terpilih Keharusan mundur dari jabatan di pemerintahan, meskipun bukan berarti kehilangan statusnya sebagai ASN, akan sangat merugikan bagi pemohon Panel hakim menyarankan pemohon untuk menarik permohonan, hal ini berdasarkan pencermatan terhadap permohonan pemohon Panel hakim menemukan perbedaan antara permohonan yang sudah diregistrasi dengan permohonan yang disampaikan dalam persidangan pendahuluan kali ini Dalam permohonan yang diregistrasi, pemohon melakukan pengujian material Undang-Undang No.15 tahun 2011 Sedangkan yang disampaikan kuasa pemohon dalam persidangan pendahuluan ini Pemohon melakukan pengujian Undang-Undang No.7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu Dan hal tersebut disetujui oleh kuasa hukum pemohon sehingga melakukan penarikan permohonannya Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan